ini ya kita masukkan daun bawangnya halo semua ini saya membuat otak-otak bakar ya, ini bahan-bahannya ini ada tepuk, eh, ikan tengiri ini ada ikan tengiri 275 dan ini ada tepung tapioca 250 ini ada minyak wijen ini ada lada dan ini ada telur putih putihnya telur ini ada daun bawang, ini ada bawang yang sudah digoreng dan ini bawa penyedap ini saya pakai totole ya dan ini garam ikuti ya caranya terima kasih pertama-tama saya haluskan saya mak ikannya dulu ya kita masukkan putih telur bawang putih bawang putih yang sudah digoreng ya ini biasanya pun tidak digoreng tidak apa-apa, cuma ini saya saja yang digoreng karena biar tidak langung kalau suka tidak digoreng tidak apa-apa ini ikan tengirinya kita blender dulu ya ini kita campur juga penyedap dan garam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah halus kita masukkan ya ini tadi aku kasih aku tambah air ya karena tidak bisa jalan terputih telurnya kurang banyak kalau misalnya misalnya pakai ini tidak usah dihaluskan pakai blender bisa pakai tangan aja diginikan diuleni terus halus tunggu ya tunggu ya kak bersihkan ini dulu emang ya ini kita kasih lada sama minyak minyak wijen minyak wijen kira-kira satu sendok sudah biar wanginya jangan lupa dicicipi ya ini kita masukkan tepung tapioca sedikit demi sedikit ya kalau misalnya ini enak enak enaknya ini tergantung ini ya tergantung perbandingan ikan sama tepungnya kalau ikannya lebih banyak dari tepungnya ya pasti enak kalau ikannya lebih sedikit ya pasti rasanya ya beda kalau bumbunya garamnya kan tergantung tergantung ininya tergantung jumlah ikan sama tepungnya disesuaikan dirasa dicicipi kalau kurang ditambah ini tadi tepungnya 200 ya ikannya 275 telur putih telurnya 2 tadi aku kasih air kira-kira 100 kalau mau ditambah tepungnya ya airnya ditambah atau telurnya yang ditambah ini apa otak-otak bakarnya nanti bikin bumbu ini ya bumbu kacang otak-otak otak-otak bakar bumbu kacang ini ya kita masukkan daun bawangnya kita aduk lagi ini sudah bersih ya tadi kotor tidak apa-apa kalau kita kalau kita buat apa-apa kotor biasa jangan takut kotor ini jangan lupa dicicipi ya dicicipi dengan cara digoreng sedikit ini mau aku coba ya aku goreng sedikit ya ini sudah digoreng tadi dicicipi kalau penyang pas rasanya kurang asin kita tambah garam sudah ya tinggal kita bungkus sama daun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati